halo halo teman-teman ketemu lagi dengan saya William nah di video kali ini saya mau bahas ini nih dari Inno64 ini Toyota Levin bukan Trueno ya ini Levin buat yang nggak tahu bedanya Levin tuh dia bedanya di lampu depan setahu saya kalau yang nonton anime initial D harusnya tahu tuh soalnya di animenya ada disinggung ya bedanya Trueno sama si Levin yang temannya si Takumi tuh siapa sih namanya saya lupa dia salah beli mobil tuh bukannya beli Trueno dia malah beli Levin Hai cuman ini Levin cak masih cakep sih nggak jelek-jelek banget lah cuman katanya di animenya ini tuh apa dia beda ini ya beda suspensi beda tenaga mungkin karena Trueno nya si Takumi juga udah di modif si ayahnya sih buntah ya ini kita lihat dari tampilan luar ini dari depan ini ada tulisan Intertech class winner tahun 1985 ini ada logo Inno nya di atas nih ada tulisan A86 Levin ini skala 164 kalau dari kiri-kanan dia nggak ada apa-apa soalnya dia bolong kalau di belakang nih ada siluet mobilnya sama ada website nih inomodels.com kalau di bawahnya ini ada logonya ini lagi Gulliver 64 nih nama-nama modelnya nih nih tanda kutip Advan terus ini ada medsosnya Inno di Facebook ini made in China nah ini dia tulisannya exact scale ornamental model for adult collector not suitable for children under 14 years old bukan untuk anak-anak di bawah 14 tahun tapi dia tidak ada bilang nih xx scale berarti harusnya skalanya pas 164 nih terus ini long term exposure to direct sunlight berarti nih ya samalah semua semua barang juga kalau kena sinar matahari lama-kelamaan juga warnanya pasti bakal pudar loh nah ini produced by innovative service and trading Co limited ini di China sih ini warning choking hazard ini langsung kita buka plastiknya aja deh ini kalau segel Inno sama tarmak sih sebenarnya nggak ada nggak bisa terbilang segel sih soalnya cuman di isolasi transparan plastik begitu doang cuman biasanya kalau udah bekas dibuka bakal kelihatan sih di plastiknya ini kita plastiknya kita nggak butuh nih nah kita cek dulu mikanya nah ini ada sedikit membekas juga nih plastiknya makanya selalu saya sebutin kalau bagi yang koleksi ini ini Inno tarmak atau ya yang mika-mika begituan kalau masih di plastikin mending dibuka deh daripada ini mikanya jadi berbekas tapi kalau mau buat dijual lagi ya lain cerita deh ini kita keluarin dulu nah ini backgroundnya ada tulisan A86 Levin sama corak Advan lagi oke ini kita buka dulu nah ini base nya ada logo Inno Inno models kalau di depannya ini ada nama mobilnya ya Terolta Corolla A86 Levin ini nomor 25 Advan Intertech last winner tahun 1985 ini ada nama mobilnya lagi oke ini langsung kita lihat aja first impression ini cakep banget sih cakep nih oke ini langsung kita buka dari base nya aja deh ini base nya kayak di ini ya sen belas gitu jadi kayak buram-burem kaca susu oke sudah terbuka ini kok ada bolongan kayak gini nih ini bolongan apa sih bukan cacat lagi kan ya kalau cacat lagi wah ini kacau sih kalau dapatnya cacat mulu ya kita lihat detail dari depan dulu deh ini detail dari depan ini lampunya dari Mika nah ini saya suka detail Inno nih dia Mika nya bisa dibikin beda warna begini nih ada tulisan Advan juga di lampunya ini grillnya dari harusnya dari plastik sih terus ini ada detailing lampu shine juga ini dari Mika nih kecil begini dia bisa buat juga dari Mika ini ada logo TRD di bampernya ini ada logo apa sih nih logo NK nah di bampernya ini dia ada dua towing nih biasanya mobil balap cuma satu nih kok dua ya towing nya ya mungkin dari sananya deh terus ini kita lihat ke kap mesin ini ada segitiga Advan nya nah ini ada detailing kayak bukan detailing sih ini dari Dikal dia kayak itu klip kap mesinnya terus ini tulisan Toyota gede bener ini angka 25 ini setir kanan kita lihat ke kanan ini ini di bamper depannya ada tulisan lagi nih Elf mungkin sponsor apa sih Elf saya lupa pernah dengar juga ini ada tulisan Advan ada NK ini kalau nggak salah ini Intertech nya logo Intertech terus ini racing equipment TRD TRD itu Toyota racing development ya buat yang belum tahu nah ini angka 25 ini corak Advan nih nah ini Toyota gede bener terus ada ini logo Advan ini sponsor-sponsornya Advan Aspect Intech ini Grand Prix Europe nah ini harusnya sebelah kiri sama nah ini ada detailing handle pintu bukan sih ini kok ada buletan putih gitu disini juga ada cuman ini detailing handle pintunya cuman dari Dikal sih bukan bukan lekuk body dia cuman nge print di Dikal nya nah ini sebelah kanan tanki bensin nih tapi ini lubangnya untuk apa jadinya ya tuh apa sih ini lubangnya apa memang begitu ya soalnya ini buletannya cukup rapi loh ini cacat apa gimana sih nanti deh coba saya browsing fotonya dari model Inno nah ini terus kita lihat dari atasnya ini ada detailing wiper 2 unit ini terus ini ada Toyota Racing Development cuman ya ini Dikal nya kayaknya sedikit lebih lebih keluar sedikit nggak dipotong ya cuman ya nggak terlalu cacat banget lah kalau sedikit gitu doang terus ini ada tulisan Advan ini ada nama Kei Chi berarti ini mobilnya si mobilnya si itu ya Drifter Legend ya Kei Chi Suci ya ya soalnya ini ada namanya nih Kei Chi disini terus ini ada angka 25 nya nah ini Dikal angka 25 nya angka 2 nya kepotong sedikit nih jadi nggak hitamnya nggak penuh terus ini di kaca belakang ada tulisan Advan lagi nah ini ada di detailing defogger gitu detail banget sih nih defogger nya ya kecil begini tuh ada tulisan Advan lagi ini kita lihat ke interiornya cuman satu kursi ada tabung nos kali itu terus ini joknya juga kelihatan detailnya tuh ada seatbelt nya yang warna hijau ini bagusnya ini sih interiornya juga detail jadi meskipun ini nggak bisa lihat ke dalam buka pintu tapi dalamnya juga detail banget nah ini spionnya spionnya mungil banget nih warna silver silver tapi dia nggak nggak kelihatan efek cermin ya mungil banget nih spionnya warna silver gini terus ini ya ini ban karet lagi-lagi bannya ya bannya ino mungkin rata-rata nggak bisa muter kali yang ini juga nggak bisa muter cuman bannya dia ada detailing dari Yokohama ini velg nya juga lumayan cakep sih pas sama mobilnya nih ini kita lihat ke belakang ini saya masih penasaran ya buletan ini sebenarnya untuk apa ini wing nya harusnya sih dari plastik nih ada tampo advan toyota angka 25 ada F lagi ini ada logo Yokohama nya nah yang saya suka dari ino ini nih mikanya bisa dibikin beda warna begini ini lampu rem nah ini yang putih disini sama lampu sign nya beda warna semua kalau dari brand lain kayaknya diratain merah semua atau di bedain mikanya cuman ini dia satu mika bisa tiga warna nih oke detail ino sebenarnya bagus cuman sayangnya batnya nggak muter ya nah ini di belakang juga ada towing nih dua unit towing nya towing nya kecil banget nih rentan patah juga ya kalau kena senggol yah kalau udah collectible harusnya sih kita pegangnya bisa hati-hati sih cuman ya kadang kecelakaan bisa terjadi kapanpun sih ini dari dari apa bawahnya bisnya plastik ini ada logo ino 464 ini ada nomor nomor sih nama mobilnya Toyota Corolla Levin skala 64 made in China ini revetnya dia hanya pakai baut nah terus ini kok ada bekas begini mungkin ini base nya disamain sama yang Levin yang lain kali jadi mungkin yang Levin yang lain dia kenal potnya disini cuman untuk model ini dia pindah kesini jadi ini base nya tetap ada lubang disini nih tapi kenal potnya dipindahin kesini jadi yah base nya dibiarin begitu menurut saya sih sepertinya mungkin arahnya kesana kali jadi mereka nggak nggak habis ini yah biaya untuk bikin cetakan baru paling hanya ditambahin kenal potnya ke arah samping yah kalau di foto bawah sih nggak bakal kelihatan sih yah oke waktunya kita comparison sama brand lain nih kita keluarin dulu deh nah ini kita keluarin dari brand lain lagi-lagi saya compare sesama Advan nih soalnya yah di barengin mobil-mobil Advan begini kan keren juga yah ini genio dari sesama Inno nah sesama Inno harusnya sih pasti masuk sih cuman si Levin lebih pendek sedikit nih bodinya daripada si Genio nah kalau Levin aja lebih kecil dari Genio dibandingin ke Tarmak pasti jadi kelihatan kecil nih soalnya si Tarmak lagi-lagi lebih gedek sendiri yah gedeknya nggak banyak tapi tetap aja kalau di comparison begini ini kelihatan lebih besar si Tarmak oke kita bandingin sama ini dari para 64 para 64 dibandingin yah sekalanya masih masuk levin memang mobilnya agak kecil sih kalau sama Mini GT yah lagi-lagi ini saya tekankan yah Mini GT dia sudah white body body kit ini Liberty Walk jadi sudah pasti lebih bongsor nah dari size-nya aja sudah kelihatan lebih gede nih karena dia sudah white body cuman si Supra ini kelihatan lebih besar yah dibanding si ini si Ino kelihatannya lebih besar nih tapi ya oke lah kalau di jajarin juga masih keren kok terus kalau sama ini Tiny yah kembali lagi saya kasih tahu si Tiny bukan skala 64 tapi skala 76 tapi ya kalau di jajarin masih masuk aja tetap keren kok kalau di jajarin jajarin jadi kalau di jajarin ini tim Advan nih nah kan keren jadinya cuman ini kita belum ada yang ini mobil transportnya Advan mobil transportnya Advan ada sih dari Hot Wheels kalau dari brand lain kayaknya belum ada sih nanti kita di video terpisah aja unboxing si Hot Wheels tim transport yang Advan nanti kita bandingin juga skalanya yah itu aja deh untuk video kali ini buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya teman-teman makasih sudah nonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya yuk yuk selamat menikmati selamat menikmati